Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat seri dan selamat malam dan tentunya salam sejahtera buat kita semua Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan dan serta pemirsa dimanapun berada Kali ini akan kami berikan tutorial bagaimana cara kita mengubah background zoom meeting kita dengan background yang sesuai yang kita harapkan Jadi dengan biasanya dalam pelatihan itu ada background yang sudah disiapkan Nah untuk itu langsung saja kita simak tutorialnya Baiklah pertama-tama pastikan HP Anda sudah terinstall dengan aplikasi zoom meeting Zoom meeting ya Jadi pastikan HP sudah terinstall dengan aplikasi zoom meeting Nah seperti ini ya Nah kalau sudah terinstall Pastikan HP Anda sudah sign in ya Sudah terdaftar dengan menggunakan akun ya Akun Gmail Biasanya seperti itu Lalu langsung saja Biasanya dalam sebuah pelatihan Kita diberi link ya Diberi link zoom meeting Untuk masuk ke room Untuk itu biasanya dikirim melalui email Ataupun melalui WA groupnya Baik langsung saja kita praktekan Nah ini kali ini kami sudah menggambarkan Sudah memberikan link zoom meetingnya Langsung saja kita buka Nah lalu Pilih ya Pilih browsernya Nah kita langsung terkoneksi dengan zoom Jadi tidak Kalau sudah Kalau kita sudah Apa itu Sudah pernah sign in Berarti kita tidak perlu memasukkan User dan passwordnya Langsung saja klik linknya ya Nah kita ulangi sekali lagi Ya Saya ulangi sekali lagi Nah ini caranya adalah Seperti ini Nah kita keluar dulu ya Kita keluar dulu Kita masuk ke link tadi Lalu pilih browsernya Nah seperti ini Nah kita Nah ini kita sudah masuk ya Biasanya kalau menggunakan Wifi or data Ini ada pilihan Menggunakan Wifi atau data Nah kita Klik saja ya Nah kita mute Nah disini ada menu menu ya Menu menu yang pertama adalah ini Jangan lupa Ketika kita gabung Ketika kita gabung dengan zoom meeting Jangan lupa Micnya untuk di mute ya Supaya apa? Supaya tidak mengganggu Peserta yang lain Nah itu Yang kedua adalah video Kalau memang kita Belum siap Ya Kalau kita memang belum siap Ini jangan dihidupkan Videonya jangan dihidupkan ya Ya Yang kedua itu Yang pertama adalah micnya Yang kedua adalah Micnya untuk di mute ya Yang kedua adalah video Kalau kita posisinya belum siap Jangan dihidupkan Seperti ini Terus yang ketiga Ada partisipan Partisipan ini Ini adalah Jumlah partisipasi ya Jumlah peserta Nah Jumlah peserta ini Kita bisa Mengubah nama kita Kita bisa mengubah nama kita Di partisipan ini Misalnya Ini saya ubah namanya ya Nah Ini disini ISK Nah ini Caranya Kita klik Kita tekan Cut Lalu Kita rename Nah Ini kita ganti namanya Nama asli kita Biasanya Biasanya Nama Misalnya Muridiono Biasanya Nama provinsi Atau kabupaten Jawa Timur Misalnya Nah sudah Jadi Ini nama asli Nah sudah ya Jadi Hostnya tahu Nama asli kita Sudah Jadi Make video Tadi ya Videonya ini Tadi Ini Saya stop ini Lalu Partisipan Yang ketiga Untuk mengganti background Nah Untuk mengganti background Silahkan Pilih more More Di pojok Bawah Kanan ya Di pojok Bawah kanan Ada titik tiga Kita pilih more Nah Yang paling atas Adalah chat Ya Jadi Kalau kita Mau Menulis Itu Di kolom chat Itu ya Biasanya Kita Assalamualaikum Misalnya Lalu kita Send Maka Terbaca Nah Jadi Itu ya Lalu yang kedua Yang kedua Ini adalah Request Ya Request Ya Live Transcription Nah ini Tergantung Ini diaktifkan Apa tidak Ya Sama Hostnya Diaktifkan Apa tidak Karena bisa dimatikan Ini Biasanya Transcript ya Kalau kita bicara Dia Menerjemahkan Ya Bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Nah Setting ini Tidak perlu Biasanya Kan sudah Defaultnya Seperti itu Ya Nah Yang Ter Apa itu Yang terakhir Adalah Background And Filter Nah Nah ini Background And Filter Jadi Kita bisa Mengubah Background Dengan cara Klik Background And Filter Ini Background Background Yang sudah Disiapkan Nah disini Ini Default Asli Background Dari bawaan HP nya Ya Nah ini Bawaan Handphone nya Kalau kita Kalau kita mau Menambahkan Silahkan Ditambahkan Di Ini Ada tanda plus Nah Silahkan Dipilih File File yang Tentunya Sudah Disimpan Di Nah Misalnya Sudah Disimpan Di HP ya Di Galeri Maksudnya Nah ini Ini Kita tinggal Mengganti Saja Seperti ini Nah Lalu Ini Di Sebelah Background Ini Ada Filter Nah Filter Ini Biasanya Untuk Variasi Nah Kita Kalau mau Nambah Ini Nah Disini Ada Bingkai Muncul Bingkai Atau Kita Pilih Ini Nah Ini Atau Kita Pilih Ini Nah Ini Ada Tambahannya Ada Tambahan Tambahan Disini Juga Ada Nah Seperti Ini Ini Masuk Di Filter Sekali Untuk Virtual Background Ada Di Background Yang Pertama Edit Ya Edit Itu Untuk Mengedit Menambah Atau Mengurangi Background Lalu Background Background Ini Silahkan Dipilih Yang Mana Yang Mau Disukai Ya Misalnya Yang Disukai Tidak Ada Bisa Ditambahkan Nah Terus Filter Disini Boleh Ditambahkan Seperti Ini Jadi Memang Ada Menunya Ya Sekali lagi Di Pojok Kanan Bawah Ada Filter Ada More Ada Titik Tiga Lalu More Lalu Pilih Background Filter Nah Ini Otomatis Backgroundnya Bisa Diganti Seperti Ini Nah Ini Nah Ini Terus Di Bawahnya Itu Ada Mirror Mirror Itu Ya Kaca Mirror My Video Untuk Membalikkan Ini Di Balik-balik Aja Yang Kiri Jadi Kanan Yang Kanan Jadi Kiri Seperti Itu Nah Ini Kan Di Balik Nah Seperti Itu Ya Jadi Untuk Virtual Background Ini Sekali lagi More Ya Background Pilih Background Yang Disukai Sudah Selesai Seperti Itu Baik Saya kira Seperti Itu Namun Di Laptop Sama Juga Seperti Itu Ada Filter More Lalu Ada Titik Tiga Pilih Nah Ini Untuk Memilih Ke Background Tapi Bapak Ibu Ada Beberapa HP Yang Tidak Support Kalau Tidak Support Maka Tidak Bisa Kalau Tidak Support Ini Khusus HP Android Yang Support Yang Support Itu Ada Beberapa Ada Beberapa Spesifikasi Yang Harus Dipenuhi Yang Kami Tahu Adalah Yang Chipset Nya Disini Kami Menggunakan HP Pocho Pocho X3 Jadi Apa itu Snapdragon Chipset Nya Istilah Chipset Atau Kalau Dalam Komputer Istilahnya Processor Nah Ini Jadi Memang Memang Benar Benar Support Di Pojok Kanan Bawah Ada More Ada Titik Tiga Lalu Ada Background And Filter Sama Seperti Di Laptop Di Background And Filter Baik Terima Kasih Semoga Bermanfaat Semoga Semuanya Bisa Mengganti Background Bagi Yang Tidak Bisa Menggunakan HP Bisa Menggunakan Laptop Bagi Yang Tidak Support Tidak Masalah Berarti Kalau Memang Tidak Ada Menu More Di More Itu Tidak Menu Background And Filter Berarti Tidak Support Silahkan Ganti HP Baru Yang Support Terima Kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Video Video Kami Semangat Belajar Belajar Dan Terus Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima